halo halo assalamualaikum ya sekarang kita mau coba tanam labu yang sudah kita pisahkan nih kadang kita rendam sama air itu sudah mulai ada yang keluar akarnya udah sprout ya kalau bibit jadi yang bagus itu tidak butuh waktu lama yang penting basah dan dia bisa berkembang keluar itu akar-akarnya sekarang kita tinggal tanam kebetulan itu lahan penanaman udah hampir selesai sudah kita bersihkan masih ada sebagian di ujung itu dan sudah kita benamkan untuk rumput-rumputnya sebagai nutrisi tanahnya ya jadi rumput tidak kita buang kita timbun aja tinggal yang sebelah kiri ini juga masih belum karena berhubung juga bibitnya udah mulai keluar nih jadi langsung aja kita tanam ya kita tanam di sudut-sudut dulu ya oh Kamboca Sudah sengaja Ya Satu Dua Sudah satu-satu ya Jadi ini kita main saber aja Terima kasih Terima kasih Oke untuk Kamboca Sudah kita tanam Jadi ini liretan disini aja Untuk tiang pancangnya Tiang pambang-pambang belum kita buat ya Jadi Gak apa-apa disini aja Jadi kalau untuk si Pumpkin Labu madu Nanti di tengah-tengah aja ya Jadi kita bagi aja Jadi kita bagi aja Jangan lupa like Oke tugas kita sudah Tugas kita sudah selesai Jadi tinggal kita Siram Dan tunggu hasilnya nanti Kalau dia sudah berkecambah Tinggal tunggu daunnya Ada ke atas Oke guys Ini sudah beberapa hari 3 hari 4 hari Untuk labu yang kita tanim Ini sudah mulai ada kelihatan Ini sudah mulai sprout Ini yang Butternut Atau labu madu Yang ini juga Sudah lumayan Di sebelah sana juga Kelihatannya hidup ya Alhamdulillah Kalau untuk dari Langsung dari Buahnya langsung kita tanam Itu Kemungkinan hidupnya itu Lebih besar Daripada Kita beli biji Online gitu ya Karena ini langsung Dari Bijinya langsung fresh Ya Ini yang labu Kamboja Kamboca Kamboca Juga Lebih Cepat Tumbuhnya Sedangkan yang ini Yang Butternut Oke Teman-teman Ini sudah hidup Tinggal Kita Biarkan dia menjalar Atau Mau kita buatkan Tiang panjatnya Oke Sampai ketemu lagi Di video kita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu